Heo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan disana ya oke tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya di episode sebelumnya Shoyan yang bertemu dengan Hanjue dia tidak menyangka kalau Hanjue itu sebenarnya adalah anggota dari klan Han Shoyan lalu berkata, senior Hanjue sudah lama kita tidak bertemu sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu bagaimana kabarmu? ucap dari Shoyan melihat itu Hanjue lalu terkejut dan dia berkata Shoyan, kenapa kamu ada disini? ucap dari Hanjue melihat keakraban mereka Hanjue terkejut dan berkata kakak kamu mengenal Tuan Shoyan? tanya dari Hanjue Hanjue lalu berkata, aku mengenalnya, aku adalah seniornya di sekolah ucap dari Hanjue pria paruh bayi lalu berkata apakah adik laki-laki ini juga murid akademi dalam di akademi jianan? ucap dari pria paruh bayi itu Hanjue lalu berkata, ini adalah ayahku kepala klan Han Hanci ucap dari Hanjue Hanjue lalu berkata Shoyan adalah orang yang paling berbakat saat itu ucap dari Hanjue mendengar itu Shoyan lalu berkata senior Hanjue terlalu memuji ku itu hanya kebetulan ucap dari Shoyan Hanjue lalu bertanya kenapa kamu bisa bersama dengan Sue'er? tanya dari Hanjue Hanjue di sampingnya lalu berkata dan menceritakan kejadian sebelumnya kenapa saat ini dia bisa bersama Shoyan Hanci lalu berkata oh jadi begitu ceritanya kalau begitu kita benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan Shoyan ini ucap dari Hanci Shoyan lalu berkata wajar jika aku membalas budi setelah aku diselamatkan ucap dari Shoyan karena kamu mengenal Yue'er dan penyelamat bagi Sue'er kamu bisa memanggilku Paman Han saja ucap dari Hanci Hanjue lalu berkata ayah apakah klan Hong kesini untuk membuat masalah lagi? tanya dari Hanjue Hanci lalu berkata klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei ini dikabarkan Hong Cheng telah menjadi murid aula dalam di papilion utara petir angin ucap dari Hanci mendengar itu Shoyan lalu berkata papilion utara petir angin bukankah itu papilion petir angin? tanya dari Shoyan Hanjue lalu berkata papilion petir angin dibagi menjadi 4 papilion yaitu utara, selatan, timur, dan barat mereka terletak di 4 sudut wilayah utara daratan tengah papilion utara petir angin berada di gunung Kifei ucap dari Hanjue mendengar itu Hanci lalu berkata meskipun alasan Hong Cheng membuat permintaan seperti itu adalah untuk menikahi Suer dan Yueer tetapi tujuan utama mereka sebenarnya adalah ingin mengikis klan Han ucap dari Hanci Hanjue lalu berkata jadi karena itu dia ingin menentang kita sekarang tanya dari Hanjue Hanci lalu berkata orang yang paling menonjur dari klan Han adalah kakak perempuanmu tetapi dia saat ini baru saja maju ke kelas doang bagaimanapun Hong Cheng berada di bintang 7 tingkat doang selain itu lupakan saja klan Han kita akan kesulitan menemukan seseorang yang dapat bersaing dengan Hong Cheng saat ini ucap dari Hanci Hanjue lalu berkata memang sulit tapi bukan tidak mungkin ucap dari Hanjue Hanci lalu berkata betul sekali tuan Xioian sangat kuat jika dia bisa membantu kali ini dia akan bisa mengalahkan Hong Cheng aku yakin itu ucap dari Hanjue Hanjue mengelangkah ke depan dan berkata Xioian masalah ini sangat penting bagi klan Han aku harap kamu bisa membantu kita saat ini aku akan melupakan tentang kejadian di mana kamu telah mengambil susu pendingin tubuh secara diam-diam ketika masih berada di dalam akademi dalam waktu itu ucap dari Hanjue mendengar itu Xioian tersenyum pahit Hanjue kembali bertanya bagaimana? tanya dari Hanjue Xioian terdiam sejenak melihat Xioian terdiam Hanjue lalu berkata selama kamu bisa membantu klan Han melewati masalah ini aku aku Xioian lalu memotong dan berkata apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku? tanya dari Xioian wajah cantik Hanjue seketika memerah saat dia mendengar kata-kata dari Xioian Xioian lalu berkata jangan katakan itu aku benar-benar takut aku tidak bisa menjamin apapun tapi aku akan mencoba yang terbaik saat ini ucap dari Xioian mendengar itu Hanjue lalu berkata benarkah? Xioian lalu mengangguk Hanjue disampingnya lalu berkata ayah aku yakin Tuan Xioian akan menjadi pilihan terbaik ucap dari Hanjue Hanjue lalu berkata sebagai ayahmu aku mempercayaimu tetapi masalah ini sangat penting Hong Cheng tahu banyak teknik doh kelas tinggi yang kuat ucap dari Hanjue ayah apakah kamu tidak mempercayai Tuan Xioian bisa mengalahkan Hanjeng saat ini? tanya dari Han Xioian seseorang pria parubaya berdiri dan berkata Xioian tidak perlu terus memaksa Xioian jika kalian berdua sangat percaya kepada Xioian bagaimana kalau aku mengujinya terlebih dahulu? selama Xioian mampu menahan serangan dariku kami akan mengizinkannya berpartisipasi dalam pertandingan nanti bagaimana? tanya dari pria parubaya itu Han Xioian dan Hanjue bertukar pandangan sebelum akhirnya menoleh untuk melihat Xioian Han Xioian lalu berkata ini adalah paman kedua ku hantian kekuatannya sekitar bintang 8 dohuang apakah kamu bisa melawannya? tanya dari Han Xioian tertawa dan berkata jika kamu bisa mengejutkanku dengan kekuatanmu saat ini aku akan segera pergi ucap dari Xioian seluruh aura gempar saat kata-kata ini terdengar bahkan Han Xioian dan Han Xioian di aula juga menjadi terpana dia akan mundur jika kalah dalam 10 pertandingan meskipun mereka benar-benar percaya kepada Xioian hantian adalah bintang 8 elit dohuang mendengar perkataan Xioian Han Xioian tertawa lalu berkata sepertinya adik Xioian benar-benar memiliki kepercayaan diri yang besar ucap dari Han Xioian lalu Han Xioian melirik Xioian dengan lembut Han Xioian lalu berkata Xioian kamu bisakah kamu mengalahkannya? paman kedua memiliki jurus metode ki afinitas angin kelincahannya adalah sesuatu yang menjadi spesialisnya jika kamu melakukan ini sebelum Han Xioian menyelesaikan pembicaraannya Xioian memotong pembicaraannya lalu sambil tersenyum Xioian berkata karena kalian berdua telah memujiku sampai setinggi langit di depan banyak orang itu akan menjadi kesalahanku karena tampil biasa-biasa saja bukan? ucap dari Xioian lalu tatapan Xioian berhenti pada Han Tian dan berkata Tuhan Han Tian tolong serang aku ucap dari Xioian Han Tian tertawa keras setelah mendengar ucapan dari Xioian lalu dia berkata orang baik kesombonganmu ini benar-benar dapat bersaing dengan Hong Cheng baiklah karena kamu bersikeras melakukannya aku akan mencoba dan melihat bagaimana kamu akan menghentikanku untuk menyentuhmu dalam 10 kali pertandingan ucap dari Han Tian dia melangkah maju doki yang kuat melonjak dari tubuhnya seperti air yang banjir setelah itu banyak angin spiral terbentuk dari sekelilingnya angin liar yang berhembus meniup lapisan debu di tanah aula melihat Han Tian mengerahkan dokinya Han Shue dan Han Yue juga buru-buru mundur mereka mengingatkan Xioian dengan khawatir hati-hati ucap dari Han Shue dan Han Yue bersamaan Xioian memiringkan kepalanya namun tubuhnya tidak bergerak sedikit pun lengan bajunya berkibar di bawah angin liar yang menuju ke arahnya tapi matanya yang hitam pekat menjadi sangat terang saat ini lalu Han Tian berkata kepada Xioian adik Xioian kamu harus berhati-hati 9 langkah angin berputar ini telah memberiku reputasi yang besar kepadaku hari ini aku akan menampilkannya jangan salahkan aku karena aku menindah seseorang yang lebih muda hanya karena aku lebih tua ucap dari Han Tian angin kencang di atas kaki Han Tian segera kakinya melangkah ke depan sebuah cahaya melintas di mata Xioian detik berikutnya tubuhnya tiba-tiba melangkah maju tanpa peringatan sebelumnya kejutan segera melintas di mata Han Tian setelah Han Tian mencoba menyerangnya tapi Xioian bisa menghindarinya persepsi yang tajam angin yang mengalir giliran kedua ucap dari Han Tian kejutan segera melintas di mata Han Tian kembali telapak tangan yang pertama meleset segera kakinya dengan cepat membentuk dua busur misterius mengubah tubuhnya menjadi angin spiritual yang menerkam ke arah Xioian melihat itu Xioian hanya tersenyum di hadapan Han Tian Han Tian mencoba untuk menyerang Xioian kembali exploding step adalah kelincahan jenis pertama dari Xioian dia tidak menampilkan selama bertahun-tahun setelah mendapatkan gerakan 3000 petir sekarang dia mencoba untuk menampilkan skill itu kembali setelah dia bisa menguasai 3000 petir maka kemampuannya jelas itu akan membuatnya lebih lincah daripada sebelumnya giliran ketiga ucap dari Han Tian Xioian baru saja menstabilkan dirinya ketika teriakan tajam tiba-tiba keluar dari belakangnya angin liar melonjak ekspresi Xioian tidak berubah kaki kanannya dengan lembut menginjak tanah jari-jari kakinya menempel ke tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya menghindari serangan yang datang dari belakangnya seluruh interior aula pada dasarnya diresapi oleh kekuatan spiritual bahkan aktivitas sekecil apapun akan dapat dirasakan oleh Xioian meskipun apa yang disebut 9 langkah angin berbalik Han Tian mampu menyembunyikan tubuhnya saat ini sama sekali tidak efektif menghadapi kekuatan spiritual yang bisa menyelidiki sesuatu dari Xioian dengan kata lain setiap tindakan jelas tercetak di benak Xioian dalam situasi seperti itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyerang Xioian selain itu jika seseorang berbicara tentang kehebatan kemampuan Han Tian memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan Xioian teman yang baik kamu memang memiliki beberapa kemampuan pilihan keempat ucap dari Han Tian ekspresi Han Tian juga berangsur-angsur menjadi lebih serius setelah 3 serangannya berhasil dihindari oleh Xioian lalu kemudian Han Tian berteriak dan doki berwarna hijau pekat melonjak di atas tubuhnya kekuatan hisap melonjak keluar dari dalamnya menyebabkan semua orang yang berada di aula buru-buru untuk mundur secara bersamaan kekuatan dan kecepatan Han Tian juga melonjak dia langsung melesap ke arah Xioian tetapi sekali lagi Xioian berhasil untuk menghindarinya lalu Han Tian berkata giliran kelima keenam dan seterusnya pertempuran di dalam aula menjadi semakin intens kecepatan Han Tian juga menjadi semakin menakutkan pada akhirnya hampir tidak ada seorang pun selain beberapa orang yang bisa melihat sosoknya wajah cantik Han Yue dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xioian yang santai lalu dia berkata sungguh menakjubkan ucap dari Han Shue Han Yue juga yang melihat ini sedikit menganggukan kepalanya lalu dia berkata dia memang sedikit menakjubkan sepertinya dia telah menjadi jauh lebih kuat selama bertahun-tahun ini ucap dari Han Yue Han Chi yang melihat itu dia sangat terkagum-kagum lalu dia berkata orang ini sangat kuat ucap dari Han Chi setelah melihat pertarungan mereka berdua seseorang pria yang agak mirip dengan Han Chi perlahan berkata jika dia terlibat dalam pertempuran hidup atau mati dengan saudara laki-laki kedua kemungkinan saudara laki-laki kedua tidak akan cocok untuknya menurut dugaanku orang ini mungkin benar-benar bisa bertarung dengan rongcek ucap dari seseorang itu mendengar itu Han Chi lalu tersenyum dan menjawab mari kita lanjutkan menonton dan melihat apakah dia benar-benar mampu menghindari semua sembilan langkah angin terbaik dari saudara kedua ucap dari Han Chi serangan ke sembilan wajah hantian saat ini sudah berubah menjadi hijau angin berwarna hijau tua berputar liar di bawah kakinya tanah tempat dia berdiri pun menjadi retak ketika dia akan mulai menyerang Sioyan kembali seketika cahaya hijau melintas di aula besar serangan secepat itu pada akhirnya hanya bisa menyentuh lengan baju Sioyan saat cahaya itu melintas melewatinya hantian sudah menggunakan seluruh kekuatannya dia benar-benar kaget bahkan serangan seperti itu masih belum bisa untuk menyentuh tubuh Sioyan segera tubuhnya berbalik dan angin berwarna hijau tua muncul di sekitaran Sioyan serangan ini menutup semua jalur yang memungkinkan Sioyan untuk bisa menghindarinya serangan ke sepuluh ucap dari hantian serangan sembilan langkah angin bergabunglah ucap dari hantian segel tangan hantian berubah dan sembilan angin yang berputar segera melesat ke arah Sioyan yang berada di tengah kumpulan angin hantian lalu tertawa terbahak-bahak melihat Sioyan yang terjebak di dalam gelombang angin dia lalu berkata hahaha kali ini aku akan melihat bagaimana kamu bisa menghindarinya teriakan lembut dari Sioyan membuat ruangan di sekitarnya bergetar sembilan gelombang angin benar-benar berhenti setelah teriakan lembut itu terdengar berhenti ucap dari Sioyan begitu angin berputar berhenti cahaya perak memancar seperti kilat muncul dan cahaya itu berubah menjadi sosok manusia yang perlahan muncul di depan orang-orang Sioyan lalu menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum kepada hantian terima kasih Tuhan Han telah membiarkanku untuk menang kali ini ucap dari Sioyan keterkejutan tiba-tiba melonjak di wajah hantian ketika dia mendengar kata-kata dari Sioyan getaran kecil yang dia gunakan sebelumnya untuk menghentikan gelombang angin jelas itu merupakan kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh seseorang elit dozong hantian lalu berkata kekuatan spasial kamu sebenarnya adalah elit dozong ucap dari hantian ketika kata-kata hantian terdengar semua orang yang berada di aula termasuk kepala klan hanci wajah mereka tercengang seketika mendengarnya Sioyan hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dia lalu berkata sepertinya Tuhan hantian salah aku belum mencapai level itu kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah aku gunakan karena saat ini aku bertemu dengan anda aku menggunakannya kembali kali ini ucap dari Sioyan mendengar kata-kata dari Sioyan hantian lalu berkata adik Sioyan benar-benar anda hati kekuatan spasial adalah indikator dari seseorang elit dozong mampu dikendalikan dengan kekuatan di level dohuang itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan aku telah kalah dalam pertandingan ini itu benar-benar kasus dimana sepertinya generasi baru akan menggantikan generasi lama dengan bakat dan kemampuanmu kemungkinan kamu akan mendapatkan nama besar di daratan tengah ini ucap dari hantian kemudian hantian dengan lembut mengembuskan nafas matanya tiba-tiba melirik ke arah Hansue dan Hanyue dia sambil tersenyum lalu berkata sepertinya pengelihatan kalian berdua juga cukup bagus kata-kata dari hantian menyebabkan kedua wanita cantik ini langsung memerah kepala klan Hanci juga tertawa mendengarnya kemudian lalu dia berdiri tatapannya perlahan menyapu ke arah Sioyan sambil menangkupkan kedua tangannya Hanci lalu berkata saudara Sioyan jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini klan Han tidak akan pernah melupakan bantuanmu ucap dari kepala klan Hanci setelah itu banyak anggota klan Han di belakang Hanci berdiri serempak mereka pun kemudian menangkupkan kedua tangannya mereka lalu membungkuk kepada Sioyan Han Sui dan Han Yue di sampingnya mereka lalu bertukar pandangan sebelum mundur satu langkah dan membungkuk sedikit ke arah Sioyan Sioyan tertawa di hadapan dengan kesopanan yang begitu besar dia lalu berkata sepertinya masalah ini memang sangat penting bagi klan Han dia hanya bisa mengelah nafas sambil menangkupkan kedua tangannya dia lalu berkata aku Sioyan pasti akan melakukan sesuatu hal yang terbaik ucap dari Sioyan terlihat senyum di wajah Hanci ketika dia mendengar kata-kata dari Sioyan dia lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata kalau begitu aku akan sangat berterima kasih kepada saudara Sioyan karena saudara Sioyan bersedia membantu klan Han kali ini tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang saudara Sioyan butuhkan ucap dari Hanci mendengar itu Sioyan merenung sejenak sebelum dia berkata sebenarnya aku membutuhkan beberapa bahan obat luka-luka di dalam tubuhku sebelumnya sebelum sepenuhnya sembuh dan selama tiga hari ini mungkin aku perlu memulihkan diri untuk mencapai puncak kondisi terbaikku ucap dari Sioyan Hanci terkejut mendengar kata-kata Sioyan dia lalu berkata apa saudara Sioyan masih terluka baiklah itu tidak masalah ini adalah kepala alkemis klan Han Tuan Zugan dia adalah seorang alkemis tingkat 5 izinkan penetua ini untuk membantu memeriksa lukamu dia seharusnya bisa menyembuhkan lukamu ucap dari Hanci Sioyan sudah melihat orang tua ini sebelum dia memasuki ruangan namun pihak lain jelas sedikit angkuh namun dia telah memilih untuk tidak peduli sejak awal tentu saja orang tidak bisa mengatakan bahwa penetua ini sombong sebaliknya sebagian besar alkemis di tingkat tinggi daratan tengah bertindak dengan cara seperti itu pada saat itu yang disebut Tuan Zungan akhirnya melirik Sioyan sebelum segera berbicara dengan sikap acu-ta'acu kemarilah dan biarkan aku melihatnya ucap dari Zugan Sioyan tersenyum saat dia memikirkan hal yang ada di dalam hatinya dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke arah Zugan Zugan bahkan tidak berdiri dia hanya duduk di kursi dan melirik Sioyan tangan yang keriput diletakkan di tangan Sioyan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Sioyan kekuatan spiritual Zugan memasuki tubuh Sioyan Zugan lalu memeriksa keadaan Sioyan tidak berselang lama Zugan melihat sosok seperti binatang dari api muncul di dalam tubuh Sioyan tidak lama setelah itu sosok binatang yang berada di tubuh Sioyan lalu meraung dengan keras lalu dia memandang Sioyan seolah-olah dia telah melihat hantu dan berbicara dengan suara gemetaran kamu Zugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat 6 sekalipun tingkat pemuda ini pasti lebih tinggi dari itu tingkah Zugan membuat Hanci dan yang lainnya terkejut Tuan Zugan ada apa? ucap dari Hanci Sioyan yang melihat ekspresi Zugan lalu tersenyum dan berkata bagaimana keadaan tubuhku? apakah ada sesuatu hal yang aneh? kenapa Tuan Zugan terkejut? melihatnya apakah tidak apa-apa? ucap dari Sioyan setelah itu Sioyan lalu mengambil selembar kertas putih di meja di sampingnya lalu menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan kemudian dia menjentikan jarinya dan kertas putih itu terbang ke arah Zugan lalu Sioyan berkata tolong bantu aku mengumpulkan semua bahan obat yang aku butuhkan jadi alkemis tingkat 5 kamu seharusnya menyadari kekuatan obat dari bahan-bahan obat yang telah aku pesan ucap dari Sioyan sementara itu Hanci bersiap untuk mencairkan suasana Zugan buru-buru menerima kertas putih tersebut lalu dia berkata maksud Tuan mempercayakan aku untuk memilih bahan obat yang berkualitas tinggi ucap dari Zugan pada saat ini dia yakin bahwa pemuda di depannya ini pasti seseorang alkemis selain itu tingkat pemuda ini benar-benar lebih tinggi darinya setelah melihat sikap Sopon Zugan Hanci dan yang lainnya lalu berkata mengapa orang tua yang biasanya angku ini berubah seketika ucap dari Hanci di dalam hatinya Han Yue dan Han Sui tertawa ketika mereka melihat ekspresi semua orang keduanya samar-samar menyadari bahwa Sioyan juga memiliki status seorang alkemis sepertinya Zugan telah menyadari Sioyan seorang alkemis juga ketika dia berkontak langsung dengan Sioyan itulah yang menyebabkan Zugan yang biasanya angku menjadi seperti ini Hanci segera melirik Han Sui sambil tersenyum lalu dia berkata Sui R bawa saudara Sioyan dan temukan kamar untuknya beristirahat soal bahan-bahan obat harus bisa diselesaikan hari ini pada saat itu aku akan meminta seseorang untuk mengantarkannya ke kamar Tuan Sioyan ucap dari Hanci Sui R lalu mengangguk dia menoleh dan tersenyum manis kepada Sioyan sebelum berbicara dengan suara pelan tanpa disadari cara dia memanggil Sioyan menjadi jauh lebih akrab kakak Sioyan tolong ikuti aku ucap dari Sui R Sioyan tidak mengungkapkan banyak ekspresi setelah mendengar ini dia menangkupkan tangannya ke arah Hanci dan yang lainnya sebelum dia berbalik mengikuti Han Sui ekspresi Hanci langsung berangsur-angsur menjadi lebih serius saat dia melihat keduanya pergi matanya beralih ke arah Zugan dan bertanya Tuan Zugan tadi kamu kenapa ucap dari Hanci Zugan mengelan nafas tatapannya lalu beralih ke ala Hanjue saat dia bertanya dengan agak hati-hati Tuan Sioyan juga adalah seorang alkemis bukan tanya dari Zugan mendengar pertanyaan dari Zugan Hanjue lalu tertawa Zutua ketika aku masih berlatih di akadem demi dalam Sioyan sudah mampu memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika itu ucap dari Hanjue seluruh orang yang berada di aula tercengah mendengar perkataan dari Hanjue tangan Zugan bergetaran sambil memegangi janggotnya Hanci lalu bergumam di dalam hatinya sepertinya Suoyer benar-benar melakukan servis yang bagus kali ini dia benar-benar mengundang dewa yang hebat ucap dari Hanci di dalam hatinya lalu dia segera berbicara dengan suara yang dalam semua dengarkan berikan Sioyan perawatan terbaik jangan pernah meremehkannya sedikitpun setiap anggota klan Han yang berani menyinggungnya akan aku hukum sesuai dengan aturan klan ucap dari Hanci semua anggota klan Han buru-buru menyetujui perintah ketika mereka mendengar teriakan keras dari Hanci status seorang alkemis bahkan menonjol di daratan tengah dibandingkan dengan wilayah lain manapun karena jumlah ahli di tempat ini lebih banyak daripada tempat lain oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak pil obat daripada tempat lain lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya? nantikan konten gue berikutnya dan gue selalu berterima kasih pada kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit risikinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi dan bagi kalian yang suka akan pembawaan alur cerita BTTH ini kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan di grup-grup BTTH atau teman-teman kalian dan semoga kalian terhibur sehat selalu buat kalian sampai jumpa dan Assalamualaikum dadah dadah selamat menikmati